Tahun 2022, perhelatan grand final Kerapan Sapi Piala Presiden RI kembali digelar pasca dua tahun dihentikan karena gelombang pandemi COVID-19. Bakarwil Pamekasan sebagai leading sektor perhelatan tradisi dan budaya asli Madura ini kembali mempercayakan Kabupaten Bangkalan sebagai tuan rumah. Untuk menyukseskan perhelatan grand final Kerapan Sapi Piala Presiden RI tahun 2022, Bakarwil Pamekasan menggelar technical meeting di Gedung Merdeka Bangkalan yang diikuti seluruh pengerap dan pemilih sapi yang berlagam memperebutkan tropi bergilir Presiden RI tahun 2022. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait aturan dalam pelaksanaan grand final Kerapan Sapi Piala Presiden di mana Kabupaten Bangkalan kembali menjadi tuan rumah. Untuk personel keamanan, ada sebanyak kurang lebih 200 personel keamanan baik dari Polres Bangkalan dan Kodim 0829 Bangkalan yang akan disiagakan baik di luar maupun di dalam Stadion Kerapan Sapi RP Mahomat Nur Bangkalan. Digelar pula Malam Ngerap Sapi yang diadakan di depan halaman Stadion Kerapan Sapi Mahomat Nur yang mana dalam kegiatan ini diisi pertunjukan seni budaya yang dipertunjukan 4 sanggar tari dari 4 kabupaten di Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenap. Malam Ngerap Sapi merupakan salah satu tradisi yang dilakukan para pengerap dan pemilih sapi yang akan berlagak keesokan harinya. Dan tradisi ini hanya dilakukan pada saat digelarnya event tertinggi seperti halnya Grand Final Kerapan Sapi Piala Presiden RI. Grand Final Kerapan Sapi Piala Presiden akhirnya digelar kembali pasca 2 tahun dihentikan karena pandemi COVID-19 yang mana Kabupaten Bangkalan kembali menjadi tuan rumah setelah tahun 2019 sukses menggelar agenda tahunan yang menjadi salah satu ikon pariwisata di Madura. Harapannya kita ketahui begitu aneh masyarakat yang cukup besar ini harapannya kita ditingkatkan lagi baik dari penganggaran yang dari kami juga kan insya Allah sudah tahun depan kita sudah tingkatkan dan mudah-mudahan hadiahnya juga akan lebih ditingkatkan lagi akan digelar lagi tapi tempatnya nanti kita menyusul nanti ada karena harus bergantian kepada Kabupaten nanti kita tawarkan kepada Kabupaten mana yang siap dan memang harus ada bergantian. Sebanyak 24 pasang sapi hasil seleksi tahun 2020 masing-masing 6 pasang sapi asal Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb akan beradu kecepatan memperebutkan tropi bergilir Presiden RI dan hadiah utama satu unit mobil yang disediakan oleh Panitia. Uniknya dalam kerapan sapi Madura ini juara tidak hanya diberikan kepada golongan pemenang saja namun golongan kalah juga mendapatkan piala dan hadiah. Dalam grand final kerapan sapi Piala Presiden 2022 kembali memunculkan juara baru di mana Bandar Jawa, sepasang sapi asal Kabupaten Pamekasan menjadi kampium tahun ini. Juara golongan bawah, juara 1 Jetmetik Sampang juara 2 Cumi Asamani Sampang dan juara 3 Dor-to-Dor Pamekasan sedangkan juara golongan atas di rei juara 1 Bandar Jawa Pamekasan juara 2 Prabu Sakti Sampang dan juara 3 Wiratama Bayangkara Sampang Muhammad Zahid, JTVM